Intro Bismillahirrahmanirrahim Huruf Ghin Ghadwatun Fisabili Allah Awrawahatun Khairun Minat dunya Wa mafiha Ghadwatun utawi Budalan isu Budalan isu Fisabili Allahi Ilnalem luhurakan Akumuni Allah Pergi Untuk Jihad Fisabili Allah Awrawahatun utawa Budalan suri Perangkat pagi Ataupun sore Iku khairun Lui bagus Minat dunya Timbang sangking Dunyo Wa mafiha Wa ma'lan berkoro Fiha Yang akan tetap Inhalem Dunyo Di sini Menarangkan bahwa Pahala Pahalanya jihad Fisabili Allah Itu lebih baik dari Dunia dan Seisinya Pahalanya jihad Perjuangan Fisabili Allah Kalau konteks zaman dulu ya Perang Tetapi kalau hari ini ya Dalam cara-cara lain Bagaimana orang berjuang Untuk meninggikan Kalimat Atau jihad Dalam meninggikan Kalimat La ilaha Ilallah Hari ini sudah Tidak Dengan perang Jihad Dengan ilmu Dengan Pendidikan Itu Pahalanya besar Semua orang Islam Harus punya Semangat untuk Memajukan Agamanya Itu bagian dari Jihad Fisabili Allah Ruha'u'siqan Selanjutnya Gusulul Qudama ini Kutawi Basuh Telamaan Luru Membasuh Kaki Pilma'i Kelawan Banyu Al-Bari Di Kang Adam Ba'dal Huru Cisa Usi Metu Minal Hammami Sangking Gol'adus Hammam itu Pemandian Air hangat Hammam Ya Dipada zaman Dahulu Sudah ada Pemandian Air hangat Airnya Dipanaskan Terus Dibuat mandi Seperti Ya kolam Renang Hari ini Tapi Tapi Akhirnya Hangat Iku amanun Aman Minasudai Sangking Lorong Ngelu Supaya Tidak Pusing Setelah Mandi Air hangat Kakinya Dibasuh Dengan Air Dingin Itu Zaman Dahulu Sudah ada Mandi Air Hangat Sekarang Ya ada Di hotel-hotel Mewah Ada Namanya Jacuzzi Jadi Mandi Airnya Hangat Ada Lagi Yang mandi Airnya Dingin Jadi Ada Mandi Yang Pakai Dua kolam Yang Satu Panas Satu Dingin Jadi Memang Itu ada Terapinya Terapi Mandi Air Panas Dan Dingin Jadi Orang Menyempol Panas Sebentar Kedingin Panas Lagi Dingin Lagi Itu Pergantian Udara Panas Dingin Panas Dingin Katanya Itu Baik Untuk Kesehatan Jadi Kalau Sekarang Itu Ada Di Tempat Tempat Fitness Zaman Nabi Dulu Sudah Ada Namanya Hamam Hamam Itu Tempat Mandi Hangat Jadi Kayak Tempat Memang Disewakan Untuk Memberi Layanan Mandi Air Panas Kalau Hari Ini Kita Alat Pemanas Air Murah Zaman Dahulu Pandi Air Hangat Termasuk Mewah Suatu Yang Mahal Karena Memalaskannya Itu Cukup Sulit Pada Zaman Dulu Hari Ini Kolam Renang Air Hangat Juga Ada Hari Ini Di Malang Sudah ada Kolam Renang Air Hangat Tapi Ini Sebetulnya Sejak Zaman Dulu Sudah Ada Namanya Hamam Makanya Nabi Mengajarkan Kalau Habis Dari Hamam Habis Mandi Air Hangat Supaya Masuk Kaki Dengan Air Dingin Supaya Tidak Pusing Ini Ada Hadisnya Rawahu Abu No'im Selanjutnya Nabi Bersabda Hustul Jum'ati Utawi Adus Jum'at Mandi Padi Hari Jum'at Iku Wajibun Tetap Tetap Maksudnya Tidak Wajib Menjadi Fardu Tapi Ulama Memaknainya Wajib Di Sini Sebagai Sangat Disunahkan Karena Riwayat Yang Lain Nabi Ada Menyuruh Tidak Mandi Ada Orang Yang Cukup Dengan Udu Makanya Mandi Jum'at Itu Wajib Bagi Orang Yang Junuh Alakuli Muhtalimin Engatase Sakjaban Wongkang Ngimpi Mentumani Atau Orang Yang Sehalem Keadaan Junuh Dia Harus Mandi Ya Kalau Dia Junuh Mandinya Wajib Tapi Kalau Bagi Orang Yang Tidak Junuh Hukumnya Mandi Sunnah Semua Orang Hari Jum'at Itu Dianjurkan Mandi Khususnya Bagi Orang Yang Mau Jum'atan Sebelum Jum'at Ini Dianjurkan Hukumnya Sangat Sunnah Ada Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Wajib Tetapi Kalau Madi Shafi'i Hukumnya Sunnah Jadi Jadi Kalau Hari Jum'at Hendaknya Mandi Jangan Sampai Kumpul Jum'atan Baunya Kecut Itu Nanti Menyakiti Mengganggu Orang Lain Jadi Jadi Usahakan Jum'atan Itu Tubuhnya Harum Bersih Jangan Datang Jum'atan Dengan Bau yang Tidak Sedap Bayang Itu Makru Usahakan Jum'atan Itu Kumpul Orang Dalam Suasana Yang Seger Baunya Harum Mandi Sunnah Mandi Mulai Pagi Kalau Orangnya Punya Istri Ya Sekalian Mandi Junub Malam Jum'at Terus Junub Niat Junub Sekaligus Niat Mandi Jum'at Ini Turung Dweb Joyo Mandi Jum'at Makanya Ada Sunnah Malam Jum'at Maksudnya Sunnahnya Itu Mandinya Itu Bukan Nganunya Sunnahnya Itu Mandi Supaya Mandi Mesisan Junub Jadi Maksudnya Begitu Sunnah Supaya Mandi Pada Hari Jum'at Kalau Punya Istri Mesisan Mandi Mandi Junub Sehingga Dapat Dua Mandi Sekaligus Al-Wahu Abu Sa'id Al-Hudri Selanjutnya Ghoshyatkum As-Sakuratani Nabi Mengingatkan Ghoshyatkum Nungkepikum Ingsirokabe Oboh As-Sakuratani Mendem Mabuk Mendem itu Mabuk Perkoro Mendem Luruh Dua hal Memabukkan Ini Melenakan Kamu Artinya Kamu Semua Akan Dimabukkan Dua hal Kamu Akan Dimabukkan Oleh Dua Perkara Artinya Ini Peringatan Dari Nabi Bahwa Manusia Ini Umumnya Akan Dimabukkan Oleh Dua hal Yang Dua jenis Mabuk Yang pertama Syakrotu Hubil Aisy Rupanya Mendem Cinta Kehidupan Mendem Mabuk Cinta Dunia Manusia Ini Banyak Yang Lalai Lupa Akhirat Karena Dia Mabuk Kehidupan Dunia Dunia Nomor Loro Wahub Bul Jahli Lan Mabuk Demen Kebuduhan Mabuk Kebuduhan Artinya Sudah tahu Dirinya Buduh Tapi Tidak Mau Berusaha Mencari Ilmu Dua hal Ini Yang membuat Orang Tersesat Mabuk Dunia Dan Mabuk Kebodohan Mabuk Dunia Mabuk Urusan Kehidupan Manusia Semuanya Umumnya Hidup Hidupnya Dipenuhi Dengan Fantasi Fantasi Keinginan Keinginan Muluk Muluk Ambisi Ambisi Membuat Orang Ini Lupa Akhirat Urus Yang Dipingin Noyo Mobil Mewah Rumah Mewah Rekreasi Yang Mewah Manusia sibuk Dengan Cari Kemewahan Mungkin Hari ini Ada Sedikit Rem Dengan Adanya Covid Ini Orang Mulai Berkurang Biasanya Orang Ini kan Tempat Liburan Tempat Hiburan Selalu Penuh Diskotik Diskotik Karaoke Orang Sibuk Dengan Kesenengan Kesenengan Hari ini Oleh Allah Diingatkan Dengan Covid Ini Sehingga Tempat Hiburan Sepi Biskup Biskup Tutup Nggak tahu Diskotik Apa Tutup Artinya Seandainya Tidak ada Wabah Orang Ini Mungkin Sudah Sangat Lupa Manusia Ini Lebih Banyak Kepingin Hura-hura Kepingin Joget Kepingin Senang-senang Kehidupan Dunia Dan Mabuk Kebodohan Mabuk Kebodohan Ini Juga Menjadi Penyakit Orang Ngaji Semakin Sedikit Kesadaran Untuk Ngerti Ilmu Agama Semakin Menurun Orang-orang Lebih sibuk Sekolah Tidak Ngurusi Ngaji Nabi Mengingatkan Kalau kamu Sudah Mabuk Dua Hal Itu Yolata Muruna Mongko Ora Perintah Sirogabe Bilma Ma'rufi Kelawan Kebagusan Kamu Menjadi Tidak Peduli Dengan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Karena Kamu Mungkin Merasa Enggak Penting Tidak Enggak Ngurus Tidak Tidak Ada Yang Ngejak Kebaikan Wala Tan Hauna Orang Yegah Sirogabe Al Mungkar Yang Kemungkaran Manusia Menjadi Mengabaikan Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Banyak Banyak Orang Tidak Peduli Dengan Kejelekan Atau Kejahatan Di Sekelilingnya Orang Hidup Sendiri Sendiri Maksiat Maksiat Tidak Ada Yang Mencegah Sebab Orang Sudah Banyak Yang Mabuk Kehidupan Mabuk Kebodohan Disitulah Penyebabnya Kemudian Manusia Tidak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kita Ini Kadang Juga Prihatin Di Sekitar Kita Tempat Tempat Karaoke Tempat Biliat Tempat Yang Berjalan Tidak Pake Aturan Lihat Warnet 24 jam Orang Tidak Sholat Tidak Lapo 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 Terus Harusnya kan Pemerintah Membuat Aturan Gak Boleh Tutup Jam 10 Hiburan Tutup Yang Menyebabkan Orang Jadi Malas Itu kan Malam Begadang Karaoke Dangdut Besoknya Teler Tidur Ini kan Kehidupan Tidak Sehat Semestinya Kalau Masyarakat Kita Ini Sadar Ya Semuanya Harus Mau Mencegah Warnet Malam Supaya Tutup Karaoke Dangdut Hiburan Supaya Masyarakat Ini Malam Bisa Istirahat Tapi Kita Lihat Di Kota Kota Karaoke Di Mana Mana Tidak Ada Yang Melarang Kayak Bebas Saja Karena Manusia Sibuk Dengan Dirinya Sendiri Sibuk Dengan Joget Sendiri Al-Qa'imuna Uta'i Wongkang Jumanengi Bilkitabi Kawan Kitab Quran Wassunnat Ilan Sunnah Kanjeng Nabi Ikuk Kas Sabi Kina Al-Awwalin Kas Sabi Kina Koy Wongkang Podun Disi Ikape Al-Awwalin Nak Awal Kabe Minal Muhajirina Saking Kaum Muhajirin Wal Ansori Lan Kaum Ansor Orang Yang Masih Mau Bertahan Di Tengah Masyarakat Yang Sudah Tidak Peduli Orang Yang Masih Bertahan Dengan Quran Dan Hadis Artinya Orang Yang Masih Menjalankan Agama Pada Zaman Akhir Seperti Saat Ini Mendapatkan Pahala Asabikun Al-Awwalun Minal Muhajiri Nawal Ansor Artinya Pahalanya Besar Termasuk Hari ini Kamu Masih Mau Mondok Ini Harus Disyukuri Alhamdulillah Syukur Anak-anak Hari ini Masih Mondok Ini Satu Hidayah Gelem Kerasan Mondok Hari ini Sudah Nikmat Kehidupan Di luar Sudah Sedemikian Bebas Masih Ada Anak yang Mau Mondok Maji Ini Syukuri Kamu Di Mondok Ini Harus Bersyukur Jangan Kendu Syukuri Kamu Masih Kerasan Di Mondok Ini Tanda Kamu Masih Diberi Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wadah Hari ini Orang Mau Mondok Beruntung Beruntung Kamu Mau Mondok Ini Hidayah Kalau Tidak Ada Hidayah Orang Sudah Tidak Mau Mondok Orang Hari ini Masih Bertahan Mau Ngaji Mau Mondok Ini Nikmat Ini Betul Betul Nikmat Tidak Banyak Orang Yang Mau Mondok Anaknya Kiai Sudah Banyak Yang Tidak Mondok Jadi Mau Mondok Ini Kesempatan Mumpung Kamu Masih Diberi Hidayah Mau Mondok Sing Tertib Jama'ai Ngajine Kesempatan Kamu Di Mondok Ini Nikmat Yang Luar Biasa Hadis Surah Wabu Naim An Aisyah Selanjutnya Nabi Bersabda Gutul Ina Gutu Nutupo Siro Al Ina A Ing Wadah Kalau Ada Wadah Seperti Inilah Wadah Minum Ini Tidaknya Ditutup Begini Tutup Pono Wauki Ulan Podona Lelon Lelon Siro As Siko A Ing Wadah Banyu Tempatnya Air Digandul Zaman Dahulu Belum Ada Kran Jadi Gandul Ditali Tidak Fain Fain Fisan Nanti Seduni Iku Dalam Setahun Lailatan Ono Wengi Yang Ziluk Temurun Fihain Dalam Lailah Opa Wabak Penyakit Layam Sallallahu 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 Mengingatkan Supaya Wadah Wadah minum Wadah Makanan Hendaknya Ini Ditutup Kalau Malam Hari Ditutup Supaya Ditutupi Makanan Minuman Hendaknya Diberi Tutup Kalau Zaman Dahulu Belum Ada Botol Orang Wadahnya Air Itu Pakai Wadah Dari Kulit Jadi Seperti Kandong Kandong Kulit Itu Supaya Ditaleni Karena Kata Kenjeng Nabi Ada Di Satu Malam Itu Malam Turunnya Penyakit Wadah Wadah Yang Tidak Ditutup Itu Gampang Dihinggapi Oleh Penyakit Wadah Yang Tidak Ditutup Ini Tidak Higienis Gampang Dimasuki Penyakit Makanya Biasakan Kalau Mau Tidur Masih Punya Sisa Air Banyak Air Di Gelas Ini Tutupilah Kalau Tidak Ada Tutupnya Tutupi Pakai Kain Pakai Tesu Pakai Piring Usahakan Jangan Membiarkan Wadah Terbuka Di Waktu Malam Hari Ini Ada Hadis Selanjutnya Gufirah Dan Ngaburo Di Ngaburo Lim Ratin Kedue Wang Wadun Mu'mi Satin Kang Ahli Zino Jor Jor Pelacur Pelacur WTS Wanita Nakal Nabi Menyatakan Ada Wanita Nakal Artinya Wanita Nakal Ini Wanita Yang Berzina Yang Dosa Besar Ada Wanita Berdosa Besar Itu Mendapat Ampunan Allah Gara 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 Marot Liwatan Liwatan Sopamongkun Marah Bikal bin Tetemu Kelawan Asu Ada Wanita Nakal Pulang Kerja Jalan Ketemu Seekor Anjing Alaroksi Rokiyin Engatasi Pinggiri Sumur Nure Sumur Ada Anjing Kehausan Di samping Sumur Dia Tidak Bisa Minum Karena Airnya Dalam Yal Hasukang Melet Melet Sopo Kalbun Anjing Nya Ini Melet 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 Menjulurkan Lidah Itu Bahasa Indonesia Melet Melet Apa Bahasa Indonesia Melet Melet Memelet Melet Artinya Menjulurkan Lidah Kehausan Anjing Ini Kehausan Mangap Mangap Kodkada Teman-teman Marek Iku Yaktulu Bekmateni Hu Engkalbu Opo Al Atosu Nelak Ada Anjing Hampir Mati Kehausan Di Dekatnya Sumur Dia Tidak Bisa Nyemplung Kehausan Hampir Menggelepar Wanita Yang Lewat Ini Wanita Nakal Ini Fana Zaat Mungko Nyopot Sopo Mungkunu Mar'ah Khuf Waha In Sepatune Mar'ah Terus Dia Lepas Sepatunya Mungkunu 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 Sopo Mar'ah In Khuf Bihimari Kelawan Kudungi Mar'ah Wanita Tadi Ini Tidak Tegu Sepatunya Dilepas Ditaleni Pake Kerudung Dibuat Sepatunya Dibuat Ngambil Air Kedalam Sumur Wanita Ini Rela Lepas Sepatunya Untuk Dibuat Ngambilkan Air Demi Memiri Minum Anjing Yang Kehausan Pekerjaan Seperti Itu Membuat Allah Senang Fahu Fira Mungkutin Sepura Sopo Laha Mar'ah Bidhalika Kelawan Mengkunu Mengkunu Niku Waw Bidhalika Kelawan Sebab Mengkunu Naza'at Lahu Minal Mak Nih Allah Menyukai Perbuatan Baik Walaupun Kepada Seekor Anjing Seekor Anjing Ini Kan Bukan Hewan Yang Istimewa Tetapi Meskipun Dia Hewan Yang Bukan Termasuk Hewan Yang Dimuliakan Hanya Sebuah Makhluk Seekor Hewan Yang Dalam Kondisi Sangat Kehausan Butuh Air Terus Diberi Minum Oleh Wanita Yang Nakal Wanita Itu Memberi Minum Dengan Tulus Mengambil Sepatunya Dibuat Wadah Untuk Ngambil Air Perbuatan Menolong Anjing Itu Allah Suka Walaupun Itu Seekor Anjing Artinya Anjing Ini Sebagai Salah Satu Contoh Ya Bisa Jadi Kucing Kambing Hewan Apapun Siapapun Yang Melihat Hewan Dalam Posisi Kehausan Apalagi Manusia Siapa Melihat Hewan Yang Kepayahan Kehausan Terus Kok Hatinya Tergerak Hatinya Ibah Mau Mencarikan Air Maka Dia Itu Akan Dapat Ampunan Dari Gusti Allah Dalam Hatis Ini Dijuntuhkan Seorang Wanita Nakal Artinya Kan Dosanya Besar Wanita Pelacur Loh Seorang Pelacur Itu Dosanya Diampuni Gara-gara Memberi Minum Seekor Anjing Artinya Orang Yang Mempunyai Dosa Kesalahan Itu Bisa Ditebus Dengan Berbuat Baik Berbuat Baik Kepada Siapapun Meskipun Disini Dijuntuhkan Berbuat Baik Dengan Memberi Minum Seekor Anjing Tapi Tidak harus Anjing Ini Hanya Contuh Yang Penting Orang Itu Punya Hati Belas Kasihan Hendaknya Setiap Manusia Ini Punya Hati Kasih Sayang Punya Hati Ingin Menolong Orang Yang Dalam Kondisi Kesulitan Kalau Menolongi Seekor Anjing Saja Dapat Pahala Diampuni Oleh Allah Apalagi Menolong Manusia Menolong Orang Miskin Menolong Orang Orang Yang Kelaparan Artinya Orang Yang Punya Hati Belas Kasih Itu Dikasih Allah Salah Satu Contohnya Hadis Ini Anjing Nabi Menyatakan Belas Kasian Pada Anjing Yang Kehausan Itu Bisa Menyebabkan Seseorang Diampuni Dosanya Oleh Kusti Allah Artinya Pelacur Itu Kemudian Diberi Hidayah Hatinya Kemudian Taubat Dan Kemudian Diampuni Oleh Allah Ini Hadis Rawahul Bukhari Jadi Ada Dua Hadis Satu Yang Kemarin Seorang Wanita Masuk Neraka Gara-gara Kucing Gara-gara Kucing Yang hari Ini Kita Baca Hadis Seorang Perempuan Diampuni Gara-gara Anjing Kucing Dan Anjing Itu Misal Itu Misal Dari Bentuknya Saja Kemarin Nabi Nabi Mengatakan Ada Wanita Masuk Neraka Gara-gara Kucing Kucing Dikurung Tidak Diberi Makan Tidak Dilepas Sampai Kucingnya Mati Kelaparan Menyiksa Seekor Kucing Itu Nabi Mengatakan Wanita Itu Masuk Neraka Jadi Ada Orang Masuk Neraka Gara-gara Seekor Kucing Hari ini Hadis Mengatakan Ada Wanita Ini Bahkan Wanita Nakal Masuk Surga Diampuni Allah Gara-gara Belas Kasian Pada Seekor Anjing Jadi Dua Contoh Yang Sama-sama Ekstrim Masuk Neraka Gara-gara Kucing Masuk Surga Gara-gara Anjing Artinya Hewan Ini Bisa Membuat Orang Masuk Neraka Bisa Membuat Orang Masuk Surga Belas Kasian Pada Hewan Apalagi Belas Kasian Pada Makhluk Manusia Ini Mencuntuhkan Jangan Berbuat Jahat Pada Hewan Kucing Pun Tidak Boleh Diterlantarkan Artinya Bukan Hanya Kucing Orang Punya Ingon-ingon Apa Kambing Burung Ayam Siapapun Tidak Boleh Membiarkan Hewannya Itu Mati Kalaparan Biar Kalau Dia Sengaja Itu Bisa Dosa Menyebabkan Masuk Neraka Menyakiti Hewan Itu Dosa Sebaliknya Menolong Hewan Hatis Yang Kita Baca Saat Ini Anjing Haus Diberi Minum Itu Membuahkan Ampunan Dari Gusti Allah Jadi Intinya Adalah Soal Bagaimana Orang Harus Punya Rasa Beles Kasihan Rasa Sayang Pada Makhluknya Allah Muka-muka Kita Semua Ini Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin